Hari ini kita mau bicara tentang worship in spirit. Dalam dua minggu ke depan, kita akan membahas Yohanes 4 ayat 24 yang mengatakan worship in spirit and worship in truth. Banyak kali kita dengar firman ini, banyak kali kita tahu firman ini, tapi kadang-kadang kita gak mengerti artinya dan kita gak begitu paham apa yang dimaksud oleh firman Allah. Saya akan buka dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23 sampai yang ke-24. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum bilang haleluya. Kencangan yang haleluya daripada yang amin. Zaman sekarang saudara kalau yang dimimbar bilang coba saudara buka Alkitab semua keluar handphone. Ini mau ngelepon mau baca Alkitab ini. Sudah dapat semua? Loh ini gak ada. Gak bisa Rik. Ah security alert. Kenapa firman Tuhannya palsu? Kok security alert? Wah ini dia. Sudah tahu siapa yang difoto? Coba dilihat. Siapa yang difoto sudah tahu? Coba lihat. Bukan herni. Saya tahu wajah-wajah saudara sudah menuduh. Tahu siapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada hadiah. Gak tahu kan? Sama saya juga gak tahu. Saya ambil di internet jadi saya gak tahu siapa itu. Worship in the spirit. Yohannes 4 ayat 23-24 bilang begini. Tetapi saatnya akan datang. Perhatikan baik. Saatnya akan datang. Berarti belum datang. Tetapi kali berikutnya. Dan sudah tiba sekarang. Wow Tuhan Yesus bikin orang bingung ini. Saatnya akan datang. Tapi dan sudah tiba sekarang. Bahwa. Ini yang akan datang. Ini yang tiba sekarang. Penyembah. Penyembah. Sampai batuk. Penyembah-penyembah benar. Akan menyembah Bapak. Dalam apa? Roh. Dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia. Sama-sama bilang. Dua, tiga. Harus. Wow. Ini bukan option ini. Ini bukan kalau bisa. Gak bilang begitu dia. Firman Allah bilang. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia. Harus. Dalam bahasa Inggris. Harus. You have to. Menyembahnya. Dalam roh. Dan kebenaran. Not a choice. It's not an option. You have to. Saudara harus. Saudara diminta. Dan harus melakukannya. Menyembahnya dalam roh. Dan kebenaran. Tuhan minta ini. Dan penyembah-penyembah yang begitu yang dia cari. Dalam hidup manusia saudara. Ada tiga unsur kan. Yaitu. Unsur tubuh. Unsur jiwa. Dan unsur roh. Coba kita buka dalam satu tesalonika. Satu tesalonika. Pasangnya. Ini kok belit-belit. Belit banget ya. Untung bebannya ringan saudara. Bayangkan kalau 4 kilo di kuping. Ini kayak pasang konde ya. Jauh lagi di bawah. Jangan dilihatin dong. Malu saya. Satu dua. Cek cim. Cek cim. Baca dalam satu tesalonika 5 ayat 23. Dia bilang begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Wow. Alkitab mengakui. Ada tubuh. Ada jiwa. Dan ada roh. Terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tuhan kita. Jadi Allah memang bilang ada tiga unsur dalam kehidupan manusia. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah kita mau fokuskan pada hari ini. Bagaimana roh ini bisa menyembah Tuhan. Karena itu yang dia cari. Dia mencari seseorang yang menyembah dia. Di dalam roh. Salah satu unsur dalam kehidupan manusia. Roh. Kalau sudah cari di dalam Alkitab. Penyembahan itu selalu berhubungan dengan roh. Roma 12 ayat 1 bilang. Persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah worshipmu yang sejati. Di bawahnya tertulis. Berubahlah oleh pembaruan akal bunimu jiwa. Kalau sudah baca ke bawahnya. Itu berhubungan dengan roh. Jadi Allah mencari penyembah-penyembah di dalam roh. Apa sih maksudnya penyembahan dalam roh? Kenapa Tuhan mencari penyembah dalam roh? Kenapa? Apa sih yang dia mau katakan kalau kita menyembah dalam roh? Kalau sudah cari di sini, dalam ayat Yohanes tadi. Dikatakan bahwa yang dicari penyembah-penyembah yang benar. Dengar baik saudara. Kalau Tuhan bilang begini. Allah mau dapat penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. It means if you're not worshipping in spirit and in truth, you are not true worshipper. Bisa saya bilang begitu? Alkitab katakan Allah mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, itu bukan penyembah-penyembah benar yang Tuhan cari. Dan ingat saudara, dalam ayat ini ada kata harus terjadi, harus dimiliki, harus dilakukan. Dia mencari yang begitu. Nah kadang-kadang kita berpikir penyembah benar itu adalah penyembahnya berarti penyembah orang Kristen. Bukan saudara. Penyembahan itu, next slide. Next slide. Penyembah benar bukan orang Kristen yang dimaksud penyembah benar. Allah tidak berbicara tentang agama di sini. Tapi Allah berbicara suatu kualitas seseorang di hadapan Tuhan. Jadi penyembah benar bukan orang Kristen. Bukan orang beragama Kristen. Yes, kita beragama Kristen, tapi belum tentu kita penyembah benar. Dan Allah tidak mencari orang yang beragama Kristen. Allah mencari penyembah benar. Yang menarik saudara, dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa akan menyembah Bapak. Kenapa Tuhan tidak bilang Tuhan Yesus menyembah Allah? Iya dong. Dalam kehidupan kita, kita menyembah Allah bilangnya kan. Sembahlah Allahmu. Pujilah Allahmu. Berlut-lutlah di hadapan Allah. Tapi Yesus tidak. Ini yang dicari oleh Allah. Nyembah Bapak dibilangnya. Bukan Allah. Kenapa saudara? Kalau dalam bahasa aslinya namanya pater. Artinya adalah begini. Bahwa itu ada hubungan yang kuat antara Allah dengan penyembahnya. Bapak berarti dalam ayat ini itu rabi, pengajar. Yang biasanya pada zaman orang Yahudi, itu rabi itu memegang kedudukan yang tertinggi. Dia ditempatkan yang paling tinggi dalam komunitas orang Yahudi. Mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Karena itu kalau saudara pergi ke beberapa gereja. Banyak apa namanya, pastor-pastur dibilang father kan? Potter kan? Kenapa? Karena itu memang sejarahnya orang Yahudi. Yang mengangkat bahwa pastor itu adalah bapak mereka. Membapai mereka. Artinya juga bahwa pastor, apa namanya, bapak ini adalah covering dalam sebuah rumah. Nah rumah di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, artinya keluarga besar. Jadi Tuhan Yesus bilang begini. Sembahlah bapak yang artinya covering keluargamu, keluarga kerajaan Allah, keluarga Allah ini dalam roh dan dalam kebenaran. Ini yang Tuhan mau ngomong sebenarnya. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita nyebut dia bapak lalu menghilangkan penghormatan kita. Apalagi di dalam culture sekarang disini, di tengah-tengah postmodern. Bapak itu udah gak dihormati. Begitu 18, ah bapak is a friend. Gak usah dihormati lagi. Hati-hati saudara. Bapak is tetap bapak. You have to respect him. Anak muda. Kalau udah 18 bukan berarti sudah bisa tinggalkan rumah and then diem-diem di luar and don't recognize your parents anymore. Bapak is still bapak. Dan saudara harus menghormati dia. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Bukan berarti umur 18 and then bapak is bapak. Udah. Gak ada urus lain sama gue. I'm a adult. I can do whatever I want to do. Just whatever I want to choose. That's it. Gak. Kita gak katakan begitu. Bapak is still bapak. Kita harus respect, menghormati, dan taat kepada orang tua. Jadi ini yang dimaksud saudara bahwa Allah meng-covering sebagai bapak. Bapak yang demikian yang mau disembah. Dan bapak ini yang mencari anak-anaknya yang menyembah dengan dia dalam roh dan kebenaran. Nah hari ini saya mau berkata tiga hal saudara tentang penyembahan dalam roh. Apa sih menyembah di dalam roh? Apa yang dimaksud penyembahan di dalam roh? Nomor satu. Atau saya kira baca dulu dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 6 ini tentang bapak dibilang begini. Tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ala lain daripada ala yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ala baik di sorga maupun di bumi dan memang benar ada banyak ala dan banyak Tuhan demikian namun bagi kita hanya ada satu ala saja yaitu Bapak. Karena itu Yesus bilang sembahlah Bapak. Satu ala yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia hidup. Jadi saudara yang kekasih penyembahan di sini itu bukan hanya meliputi tentang tindakan kita. Angkat tangan, tepok tangan, bersorak, menyanyi, main musik, berlutut. Itu memang salah satu action dari penyembahan. Tetapi dalam arti luas penyembahan yang ala maksud adalah mengenai karakter. Mengenai attitude. Mengenai lifestyle. Mengenai kehidupan kita sebagai seorang penyembah. Karakter yang dia lihat. Surah bisa nyanyi sampai teriak-teriak di gereja. Surah bisa lompat-lompat sampai jungkir balik di gereja. Surah bisa tepuk tangan sampai merah-merah. Sampai begini lagi itu udah gak bisa begini sakit. Udah gak bisa lagi. Yes itu mungkin akan ala liat. Tetapi yang ala liat setelah itu what you do. Karakter seorang penyembah. Yang Tuhan dia menyembah dalam roh itu bukan cuma berarti. Sebuah tindakan dalam gereja. Tetapi karakter sebagai orang yang percaya kepada Bapak. Arti menyembah dalam roh sebenarnya nomor satu adalah sembahlah dia dengan roh yang baru. Sekali lagi. Arti menyembah dalam roh. Sebahlah dia dalam roh yang baru. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 bilang begini. Jawab Yesus. Waktu Nicodemus dia tanya. Bagaimana masuk kerajaan sorga. Yesus jawab begini. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 bilang begini. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak dilahirkan dalam roh. Rohnya urus besar semua. Urus besar depannya. Lalu dikatakan selanjutnya. Oh mana dia airnya. Oh saya hilang. Tapi ini yang penting. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Artinya saudara. Saudara harus punya roh yang baru. Untuk bisa berhubungan dengan roh Allah. Ayat selanjutnya dikatakan. Yang lahir dari tubuh adalah tubuh. Yang lahir dari roh adalah roh. Roh Allah ini yang adalah roh. Itu maunya berhubungan dengan roh manusia. Allah yang ada roh. Dia harus berhubungan dengan manusia. Dan kalau dia berhubungan dengan manusia. Manusia itu dia hubungkan dengan rohnya. Roh yang memiliki sikap hidup yang benar. Allah itu hal yang spiritual. Allah itu roh. Dan dia cuma berhubungan dengan roh. Dia berbicara dalam roh saudara. Roh saudara yang meresponir roh Allah. Jadi menyembah dalam roh. Itu sebenarnya roh saudara harus diperbaharui dulu. Caranya gimana? Begitu. Ayah kepada Tuhan. When you believe Jesus Christ as Lord and Savior. Soh, dirikan kembali. Kepada roh yang baru. Waktu Adam dan Hawa mati. Waktu Adam dan Hawa berdosa. Waktu Adam dan Hawa mengambil buah itu. Dia mati. Apa mati yang mati? Bukan tubuhnya. Yang mati rohnya. Pada saat Yesus bangkit di hari yang ketiga. Apa yang dibangkitkan? Rohnya manusia dibangkitkan. Dihidupkan kembali. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus. Sudah-sudah dilahirkan kembali dalam roh. Dan saudara punya kemampuan. Untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau roh. Saya kasih contoh begini. Kira-kira kalau misalnya saya ini kambing. Saya bukan kambing ya. Saya orang. Kalau saya kambing. Saya minta tolong Gary. Bentar ke depan Gary. Gary kan orangnya jangkung. Jangan lompat Gary. Coba Gary sini Gary. Duh ganteng. Iya gantengan. Masih senyal. Enggak saya ngomong apa-apa. Masih senyal. Balik sini. Gamput aku takut. Misalnya saya kambing. Ya. Kau mau jadi apa? Manusia. Manusia. Ya 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 manusia. Burung. Saya kambing kamu burung. Kalau burung bunyinya gimana? Enggak ada burung. Cuit-cuit. Coba burung yang benar. Jangan burung. Enggak ada. Ya gitu. Enggak ada. Burung burung. Gimana? Cuit-cuit gitu. Ya. Saya kambing. Kambing mau ngomong sama burung kan? Kambing datanglah ke sebuah desa. Bertemu dengan seekor burung. Burungnya jangkung. Lalu kambing melingkari burung. Burungnya kepalanya kan suka gini-gini Gary. Jangan diketawain. Kesian. Burung. Eh burung. Kambing melingkari. Dia lihat burung. Kambing mau ngomong. Mau ngomong betapa indahnya burung. Dia bilang. Membek. Membek. Jawab dong. Tolong mic. Karena kamu baru ulang tahun. Jadi saya kerjain. Ya kan? 14 Januari kan? Ya. Ulang tahun. Happy birthday ya. Burung ulang tahun begini. Kambing ngomong sama burung. Membek. Membek. Tuit. Burung itu ya. Kalau ngomong ini. Cuit-cuit gitu. Gak ada cucu-cuit. Sayapnya gak ada begini. Gak bisa. Ini di film kartun. Gak gini film kartun. Membek. Cuit-cuit. Membek-membek. Cuit-cuit. Ngerti gak? Enggak. Sama. Karena saya kambing. Dia burung. Saya gak bisa ngomong sama burung. Karena saya pakai bahasa kambing. Dia pakai bahasa burung. Tapi kalau saya kambing. Dia juga. Saya kambing dia. Mbe. Bahasanya kan sama. Jadi waktu kambing datang. Dia ngelingkarin. Kamu kambing karangnya. Jangan burung. Berubah. Berubah. Power ranger. Lalu saya lihat. Ada kambing berikutnya. Saya bilang. Mbe-mbe-mbe-mbe. Mbe-mbe. Silahkan duduk. Dia ngerti bahasa saya. Karena saya kambing. Dia kambing. Dia sudah lahir baru. Jadi burung. Jadi kambing. Makasih. Eh salah. Makasih. Jadi saudara. Kalau saudara belum dilahirkan dalam roh. Saudara gak bisa berbicara dan berhubungan dengan Tuhan. Karena bahasanya beda. Saudara bisa masuk dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena roh saudara belum diperbaharui. Untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara diubahkan dalam roh saudara. Maka saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Yang berbicara dengan bahasa. Code in code. Bahasanya Tuhan. Karena Allah itu roh. Ingat firman Allah yang katakan. Yesus ada dalam tata Allah. Untuk menyampaikan doa kita di hadapan Tuhan. Dimengerti apa yang kita rasa. Roh kudus membantu kita dalam berdoa. Dengan kata-kata yang tak terucapkan. Keluhan yang tidak terucapkan. Karena kita dilahirkan dalam roh. Bahasa itu paling penting saudara. Berhubungan dengan bahasa yang sama itu paling penting dalam suatu hubungan. Saudara pernah satu kali datang ke satu negara yang saudara gak bisa bahasanya. Pernah saudara pergi ke satu restoran yang hanya ada tulisan Chinese-nya. Yang kalau milih menu. Yang datang jengkol lagi, jengkol lagi. Gak bisa. Saya pergi sama Hernando. Ke satu tempat. Kita pergi ke Pacific Mall. Begitu Pacific Mall saya lihat restoran. Gambarnya sih enak. Saya lihatin. Bahasanya itu semua tuh. Yang apa? Yang bambu tuh. Saya kan gak bisa bahasa Chinese kan. Bisa cuma nih hau-ma nih hau-hau lah. Ya wopu cetau. Lihat-lihat gitu. Saya bilang, dok dok. Bisa bahasa Chinese bisa sedikit. Baca ini. Dia juga bisa nyaman doang. Yang belakang gak bisa. Kakak kita apa menunya itu. Gak bisa. Bahasa itu penting. Nah satu kali saya punya ilustrasi begini saudara. Satu kali. Ada seorang baru pulang dari luar negeri. Pulang dari luar negeri. Dia datang. Pacarnya adalah orang dari luar negeri. Berbahasa Inggris. Lalu orang ini gak bisa bahasa Inggris. Sama sekali betul-betul parah bahasa Inggrisnya. Gak bisa. Tapi dia karena sudah pulang ke Indonesia. Si pacarnya ini gak tahan hubungan jarak jauh. Wah saya mau kirim surat. Saya mau bilang putus aja dah. Namanya Robi. Oh sorry nih. Gak bukan Robi. Namanya Robi. Wah terus dia bilang dia tulis surat. Dia tulis suratnya begini. Yang pertama dia tulis. Hai Robi. Together this letter I want to give know you. Maksudnya hai Robi bersama surat ini saya ingin memberitahu kamu. Terus berikutnya dia bilang kalimat. I want to cut connection we. I have ting ting. This very kukuk. I know my love only clap half hand. Correctly I have seen you go with woman entertainment at town with my eyes head alone. You always are sorry back-back. Lalu dia bilang lagi. Your eyes drop tears crocodile. Siapa yang bisa baca nih? You are a correct amen crocodile. Past my friend speak you play fire. What? Now I know you correct correct play fire. So I cut connection and pull body from love triangle this. I know result I pick this very correct. Because you love sh** very big from me. But I still will not go far far from here. I don't want you play play with my liver. I have been crying night night until no more eye water thinking about your body. I don't want to sick my liver for two liver. Lalu terakhir dia bilang kalimat. Safe walk Robby. Girlfriend of your liver. And then terakhir dia bilang terakhir. Sumyati lion on the table. Sudara yang kekasih. Kalau bahasanya beda. Mau nyampainya bagaimana? I believe Robby is thinking more like. Bingung. Karena bahasanya mesti paham. Susah kalau enggak. Susah. Sudah pernah juga bahasa orang Sunda dengan orang Jawa kalau Saleman. Kalau orang Sunda itu tangan dulu baru dicium. Orang Jawa cium dulu baru tangan kan. Jadi kalau ke Jawa Tengah saya ke Jawa Tengah ketemu di pedal ke desa. Saya mesti lihat dulu ancang-ancang dia. Cium dulu apa tangan dulu. Kalau enggak semua begini gak nyampe-nyampe. Bahasanya mesti sama saudara. Karena rupanya penyembahannya nyambung. Nah coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi roh yang lama yang mati itu. Sudah digantikan dengan roh yang baru. Supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi menyembah dalam roh. Artinya dia menyembah dengan roh yang baru. Roh yang sudah diperbaharui bersama dengan Kristus. Yang mati roh itu dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan. Anda memiliki roh baru. Dan Anda bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Kalau setelah belum percaya kepada Yesus. Sudah tidak bisa masuk dalam hadirat Allah. Ibrani bilang begitu. Dengan penuh keberanian aku masuk dalam hadirat Allah. Dengan darah Kristus. Bukan dengan pujian saudara. Karena itu Yesus penting dalam hidup saudara. Coba teliti hati saudara. Do you have Jesus in your heart? Apakah roh saudara-saudara dibaharui bersama dengan Kristus? Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Sudahkah kita undang Yesus memperbaharui hidup kita pada pagi ini? Yang kedua saudara. Yang pertama sembah Allah dalam roh yang baru. Yang kedua artinya penyembahan dalam roh. Sembahlah dia dengan roh yang tanpa batas. Allah tanpa batas. Allah tidak bisa dibatasi dengan ruangan ini. Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu kita. Dia bebas. Dia tak terbatas. Karena itu menyembah dalam roh. Artinya sudah tidak dibatasi cuma dua jam dalam gereja. Sudah dibatasi dengan pujian tertentu. Saya sering dengar karena dulu saya berkecimpun dalam bidang worship saudara. Dalam pertama pelayanan. Pada saat ada seminar worship. Orang sering tanya begini. Lagu apa yang paling bagus buat penyembahan? Saya jawabnya gini. Semua lagu bagus buat penyembahan. Yang penting bukan lagunya. Tapi bagaimana kamu menyanyikannya dari dalam hati? Karena Allah tanpa batas. Tidak dibatasi oleh lagu, oleh musik, oleh ruangan. Dimanapun, kapanpun. Sudah bisa menyembah Tuhan dalam roh. Karena dia tanpa batas. Dalam kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 28 bilang begini. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara, Allah tidak bisa dibatasi oleh empat gedung, empat ding-ding gereja ini. Allah tidak bisa dibatasi. Karena penyembahan dalam roh bukan menekankan kepada material. Tapi penyembahan dalam roh menekankan kepada hal spiritual. Gereja, kita punya visi. Gereja yang menyembah. Dan saya mau melemparkan begini. Gereja yang menyembah bukan gereja yang diam dalam gereja cuma dua jam, satu hari minggu dan menyembah Tuhan. Gereja yang menyembah adalah gereja dimanapun saudara ada, ada action penyembahan dalam hidupmu. Amin saudara. Banyak kali kita bingung, oh saya datang ke gereja buat apa? Menyembah Tuhan. Kenapa menyembah mesti di gereja? Surah bisa menyembah di rumah. Surah bisa menyembah dalam pekerjaan saudara. Surah bisa menyembah dalam mobil. Surah bisa menyembah kapanpun, 24 jam dalam sehari. Surah bisa menyembah Tuhan dalam roh. Karena Allah adalah roh, tanpa batas. Tidak bisa dia dikurung dalam gereja ini. Kalau di luar gereja tidak punya Tuhan. Dalam gereja kita ketemu Tuhan. Sembahlah dia dalam roh yang tanpa batas. Satu kali saudara ada seorang penyair. Satu orang penyair namanya Dante Alighieri. Dia pada saat datang ke gereja, karena gereja itu punya aturan begini. Kalau datang ke dalam gereja, kita harus berlutut dulu. Lalu berdoa, baru kita duduk. Ada gereja-gereja yang punya aturan gitu. Satu kali Dante, dia datang ke satu gereja, tapi suasana gereja itu penuh dengan kemuliaan Allah. Suasana gereja itu, the presence of God is real pada saat itu. Pada saat datang ke gereja, karena terlalu merasakan itu, sampai dia lupa berlutut, saudara. Dia lupa berlutut. Jadi dia hanya bengong saja di pinggir bangku. Dia diem, bengong, tidak bisa bikin apa-apa. Lalu kemudian, karena si Dante ini musuh dalam gereja, musuhnya ini ngeliat gak sopan, gak hormat kepada Tuhan. Lalu dia lapor sama eldersnya, dia bilang, eh ini Dante, dia ini keterlaluan, kurang ajar, masuk gereja sembarangan, gini-gini, waduh, diomelin. Dia minta dia tolong dihukum, tolong dipunish. Lalu si Dante, dia dengan tenangnya dia berdiri, dia bilang begini. Kalau orang yang menuduh saya, punya mata dan pikiran yang terfokus kepada Tuhan pada saat itu. As I had, seperti yang Dante punya. They too would have failed to notice events around them. Dia juga akan gagal untuk berlutut. And they most certainly would not have noticed what I was doing. Dia juga gak akan lihat apa yang saya lakukan. Waktu kita menyembah Tuhan, roh kita fokus kepada Tuhan. Kita gak notice orang lain mau ngapain. Waktu kita datang menyembah Tuhan dalam gereja, contohnya di persempit dalam dua jam di gereja. Kita gak peduli orang lain mau ngapain, mau gunjungkir balik. Kita fokus sama Tuhan. You won't notice it. Karena kita fokus roh dengan Tuhan. Albert Bairdus bilang begini. A pure, a holy, a spiritual worship. Therefore, such as he seeks the offering of the soul rather than formal offering of the body, the homage of the heart rather than that of the lips. Saya mau katakan begini secara serius. Kalau penyembahan kita hanya terbatas kepada lips, kita bukan penyembah benar. Kalau kita nyanyi hanya berdasarkan projector, kita tidak menyembah dia secara benar. Kalau kita tepuk tangan karena kita disuruh, kita gak menyembah dia secara benar. Kalau kita melayani karena kita diminta, dan kita terpaksa melakukannya karena keinginan seseorang, kita tidak menyembah benar. Karena itu dalam gereja ini ditekankan spirit of willingness. You come forward and say, I have a gift. Saya punya karunia. Saya mau melayani karena saya mau menyembah Tuhan dengan apa yang saya lakukan. Worship itu bukan sesuatu yang material, tapi sesuatu yang spiritual. Allah membuka hubungan bagian spiritual manusia. Dalam gereja saat kita menyembah bersama Allah sudah hadir di situ saudara. Coba lihat dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Oh gak ada di sini ya. Gak ada ya? Oke. Saya bacakan ya. Matius 18 ayat yang ke-20. Bilang begini. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Dia bilang, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah ada di sini. Hanya masalahnya bagaimana roh kita koneks dengan roh Tuhan. Bagaimana kita eksponi kehadiran Allah dalam umat Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Itu yang Allah mau lihat saudara. Itu yang Allah mau tahu sesuatu. Dalam kehidupan kita. Allah mau penyembahan kita tidak berhenti pada saat kita keluar dari pintu gereja. Karena roh itu tanpa batas. Unlimited. Unlimited. Saya punya satu teman. Kalau lagi jalan naik mobil sama dia. Wah dia nyanyi. Dia ber-bapa namanya, ber-free worship bersama-sama. Dalam keluarga. Apa? Melihat mobil. Naik sepeda juga dia melakukan hal yang sama di Indonesia. Penyembahannya kelihatan. Melayani dengan sungguh hati. Karena dia tahu dia menyembah Bapak yang meng-cover kehidupan dia. Tanpa batas. Tanpa batas. Di mana saudara dan saya sekat ini? Apakah saudara berpikir kita menyembah Tuhan only in this church? Atau pada saat kita keluar pintu gereja, kita tetap menjadi penyembah yang benar. Kita tidak membedakan masalah sekuler dengan masalah spiritual. Harusnya masalah spiritual dibawa keluar. Kerajaan Allah dimanifestasikan di kerajaan dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang dimaksud menyembah dalam roh? Tembahlah dia dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Sembahlah dia dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Tubuh kita ini adalah baik roh kudus. Betul enggak? Tubuh kita adalah baik roh kudus. Allah diam di dalam kita. Rohnya diam di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. Rohnya ada dan tinggal di dalam kita. Sudah yang kekasih, kadangkala saudara dalam kehidupan kita sama-sama, kita enggak menyadari ini. Kita hanya berpikir bahwa Allah itu tinggalnya di luar hidup kita. Bukan di dalam hidup kita. Tapi firman Allah jelas saudara, bahwa kita adalah baik roh Tuhan. Coba sudah baca nanti di dalam korintus. Tubuh ini adalah baik roh Tuhan. Dia enggak katakan baik Allah. Baik roh Allah. Jadi Allah ada di sini. Dalam tubuh kita. Nah apa yang ada dalam roh, itu dikeluarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18 bilang begini, Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan tubuh berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan dengan keinginan daging karena kedua-duanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dengar baik ayat selanjutnya bilang begini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Perhatikan kata memberi. Jika diri saudara memberi dirimu, Tuhan tidak pernah menarik saudara untuk menjadi penyembah benar. Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk hidup dalam roh. Tuhan bilang hidup dalam roh, maka engkau tidak akan dikuasai lebih dari daging. Roh yang sudah dibaharui, roh yang memimpin hidupmu dalam kehidupanmu, memberi dirimu dipimpin oleh roh. Lalu apa kalimat berikutnya dibilang? Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tawara. Pimpin oleh roh. Penyembahan itu harus dimasasasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bukan cuma dalam gereja. Bukan cuma kalau angkat tangan nyanyi. Menyembah dalam roh artinya, people see the spirit in you. Tuhan bisa melihat roh yang berkira-kira dalam saudara. Ada motivasi, kalau sudah dipimpin oleh roh, apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, akan memanifestasikan roh Allah. Akan perlihatkan bagaimana Tuhan. Merefleksikan Tuhan. Maka itu Paulus bilang begini, kamu sebagai surat kabar yang dibaca setiap orang. Tulisan yang dibaca oleh setiap orang. Orang bisa melihat. Oleh karena Tuhan bilang, orang melihat perubatan yang baik memuliakan Bapak di sorga. Itu yang Allah sedang katakan pada hari ini. Menyembah dalam roh, bukan cuma dua jam dalam gereja. Tapi termanifestasi dalam kehidupanmu sehari-hari. Roh gak bisa diakses dengan hal-hal yang material saudara. Roh bisa diakses dengan hal-hal yang spiritual. Dan itu baru muncul dalam hal yang material. Jangan terbalik. Material dulu mudah-mudahan saya kena roh kudus. Tidak. Roh dulu baru diungkapkan dalam hal-hal yang material. Jadi yang terakhir kesimpulan yang saya ingin bawa begini. Sekarang yang jadi masalah. Apakah kita semua sudah menyembah dia dalam roh? Karena itu yang dia cari. Dan Tuhan bilang itu harus. Apakah kita semua sudah ada dalam penyembahan roh? Jika belum, kita gak bisa masuk dalam hadirat Allah. Jika belum, jangan heran kalau kita kering. Kalau belum, jangan heran kalau kita sering tidak mendapat apa-apa. Tengar baik saudara. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ada di tempat ini. Pada saat kita menyanyi, dia ada di sini. Dia siapkan semua sumber daya buat saudara. Dia tawarkan semua keselamatan yang Zoe. Yang hidup berkelimpahan. Yang hidup secara sempurna. Dia sudah letakkan depan meja saudara. Masalahnya apakah roh kita respon kepada panggilan Tuhan. Kalau saudara tidak respon kepada panggilan Tuhan. Untuk menikmati apa yang ada dalam rohnya. Jangan salahkan dia kalau kita kering. Jangan salahkan dia kalau kita tidak mendapat apa-apa. Jangan salahkan orang lain kalau kita tidak mendapatkan sesuatu. Lihat diri kita sendiri. Apakah roh kita sudah konek dengan roh Allah. Apa yang kita disegarkan. Yang menyegarkan kita bukan song leader. Bukan pengkotbah. Bukan musik. Bukan asyid. Bukan. Yang menyebegar kita roh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita konek dengan roh Allah. Masakan Tuhan tidak akan menyegarkan kita bersama. Karena itu mari kita evolusi sama-sama. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Menyembah dalam roh bukan berarti Allah masuk dalam dimensi manusia. Tapi menyembah dalam roh artinya manusia masuk di dalam dimensinya Allah. Manusia masuk ke dalam satu spirituality of God. Itu menyembah dalam roh saudara. Allah tidak bisa dibatasi dengan kapasitas manusia. Tidak bisa. Allah tidak bisa dibatasi dengan keberadaan manusia, kemampuan manusia, skill manusia. Dia tidak dibatasi. Dia bebas. Dan dia luas. Dia tidak terbatas. Kalau kita mulai membatasi kehadiran Allah di tempat ini, di hati saudara. Mari kita evaluasi masing-masing. Kita sudah menyembah Allah dalam roh. Kenali siapa dia. Kenali firmannya. Tinggalkan pikiran yang terbatas saudara. Tinggalkan itu. Tinggalkan semua penyembahan dalam material. Mari kita masuk sama-sama dalam penyembahan di dalam roh. Mari kita melangkah dalam roh. Pada saat Allah berbicara dengan saudara. Respon dengan roh saudara. Pada saat Allah ada di tempat ini. Jama. Sebenarnya ingat satu kejadian pada sepuluh sakit pendarahan dalam firman Tuhan. Sudah tahu? Waktu dia jama jubahnya. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dia jama jumbah-jumbahnya. Dia sembuh. Berapa banyak dari antara saudara yang sakit. Pada saat engkau masuk dalam dimanjir rohnya Tuhan. Kesembuhan terjadi. Amin. Berapa banyak yang belum punya pekerjaan. Firman Tuhan katakan. Aku tidak benar melihat orang benar meminta-minta. Itu firman Tuhan. Dia sudah sediakan buat saudara. Pada saat engkau masuk dalam dimanjir roh. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya sering banyak lihat saudara. Orang yang berkorban buat Tuhan. Yang masuk dalam roh bersama dengan Tuhan. Dia mendapat promosi demi promosi. Promosi demi promosi. Tapi orang yang meninggalkan roh Tuhan. Dia setengah mati. Struggle. Untuk bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Karena itu saudara yang kekasih. Dimana saudara dan saya berhari ini. Apakah kita ada dalam penyembahan dalam roh? Atau kita hanya datang ke gereja karena rutinitas. Oh, I'm Christian. I come to the church. I worship him when I'm singing. Kita datang ke gereja. Itu karena kita merespon apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Pemusik saya minta tolong untuk maju ke depan. Pemusik saya minta tolong untuk maju ke depan.